Hai Jibakula, nama aku Jamaika dan selamat datang kembali di channel Jibavit. Hari ini kita akan mempelajari pose Badakonasana atau yang juga dikenal sebagai Diamond Pose atau Butterfly Pose. Ini adalah posisi duduk yang sifatnya hip opening atau membuka pinggul. Tapi pada waktu yang bersamaan juga membuka bagian dalam paha. Yuk langsung kita pelajari aja. Kita akan membuka paha bagaikan buku yang dibuka ke arah lantai. Telapak kaki dipertemukan satu sama lain. Dan poin pertama yang harus diperhatikan right from the start dari awal bahkan adalah jarak di antara tumit dan juga paha dalam. Boleh sejauh mungkin atau sedekat mungkin yang terasa nyaman. Akan aku peragakan dengan versi jauh terlebih dahulu. Gimanapun yang kalian pilih, yang penting tetap dilihat paha membuka ke arah lantai. Bahkan jika terlihat seperti ini, tidak masalah. Yang penting paha dibiarkan semakin lama, semakin membuka. Lalu poin yang kedua adalah, jika dilihat dari samping, tubuh tidak akan menjadi rounding atau jatuh. Melainkan kita mempertahankan tubuh tetap tinggi. Yang dapat dilakukan di sini adalah menggunakan tangan untuk memegang paha ataupun lantai untuk mendorong dan mengangkat tubuh tinggi. Dan pertahankan di posisi ini. Lalu jika sudah siap, kita akan pelan-pelan mulai untuk menekuk tubuh ke arah kaki. Di mana tangan dapat diletakkan di arah betis jika kaki jauh. Atau jika kaki dekat, tangan dapat diletakkan memegang pergelangan kaki atau bahkan di bawah kaki. Dimanapun itu, gunakan tangannya untuk terus mengangkat tubuh tinggi, tidak jatuh. Dan pada waktu yang bersamaan, bagian seluruh kaki selalu membuka ke arah lantai. Lalu tarik nafas di sini untuk mengangkat tubuh. Buang nafas, arahkan dada ke ujung jari-jari kaki. Mungkin setengah jalan, jika tubuh sudah mulai terasa melengkung, stop di situ dan ingat untuk angkat kembali tubuhnya. Mungkin di sini sudah cukup, mungkin kalian dapat menjatuhkan tubuh all the way down, bahkan sampai ke titik maksimum kepala menyentuh lantai. Jika kakinya lebih lebar, sama halnya juga, tangan tetap ingat tarik kakinya untuk mengangkat dada dan tubuh. Buang nafas, biarkan tubuhnya bagaikan sebuah papan, tidak melengkung, namun selalu meraih area dada, area ujung kepala ke arah ujung kaki. Mungkin setengah jalan, mungkin all the way, menaruh kepala di atas kaki. Kalian juga dapat mencoba untuk melakukan posisi ini dengan menuduki sebuah balok. Jadi, dapat duduk di atas balok dengan terasa nyaman, lalu kembali mencari jarak lipatan kaki yang nyaman untuk tubuh kalian. Dan di sini, ingat tubuh selalu ditinggikan, seperti ingin membusungkan dada. Dan dengan bantuan balok, kalian dapat terasa lebih nyaman ketika menekuk tubuh dari arah pinggul, agar tubuh tetap panjang dan bukan meraih ke depan dengan melengkungkan tubuh. Ketika badakona sana, kalian sudah dapat lakukan dengan mudah dan tidak terlalu berasa stretch-nya. Di bagian outer hip maupun paha dalam, kalian dapat meletakkan balok di posisi paling rendah. Lalu, kelapa kaki disatukan di atas balok. Tentunya dengan jarak yang sesuai dengan tubuh kalian masing-masing, tarik nafas, ingat tubuh selalu panjang, dan buang nafas. Akan terasa lebih banyak ruang agar paha dapat membuka. Nah, itulah pose badakona sana, atau diamond, atau butterfly pose. Langsung dicoba ya teman-teman, dan tentunya jangan lupa untuk share pengalaman maupun pertanyaan kalian mengenai pose ini di kolom komentar di bawah. Tentu juga selalu like and share this video jika bermanfaat. And don't forget to subscribe ke channel Jeeva Fit untuk lebih banyak lagi tutorial seperti ini. Terima kasih, Jeeva Kula. See you in the next one. Namaste.